Gitu, jadi hanya 22 alat untuk 10 gerakan dari bagian atas sampai ke bawah tubuh, langsung saja. Oke, kalau saya kecepatan mohon dikoreksi ya. Gerakan yang pertama, mungkin kita bisa mulai dengan pemanasan dulu deh. Pemanasan yang pertama, kita mau mulai melatih leher. Oke, caranya supaya leher terlaki dengan baik adalah tangan coba pegang kursi atau tangan didudukin di bawah bongkong. Jadi, sewaktu menggerangkan leher, bahu kita tidak ikutan naik. Gitu, kalau tangan tidak didudukin, jadi waktu bergerak ke leher ini kemungkinan dibuat naik. Gitu, jadi kedua tangan didudukin atau pegang bantu yang sekarang sudah kita dudukin. Badan tegak, tarik tubuhnya ke belakang, jadi badannya tegak, undah ke belakang. Setelah itu, patahin lehernya ke kanan, kayak bukan patahin, digerakin lehernya ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Jangan memutar. Memutar, memutar leher sudah tidak direkomendasikan untuk gerakan pemanasan. Jadi, kalau mau, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, dan putar ke kanan, putar ke kiri. Sudah begitu saja. Berikutnya, untuk bagian torso atau batang tubuh. Kita radangkan tangan kita ke samping. Di sini kita coba tarik nafas. Bawa tangan ke atas. Tahan nafasnya sebagai buang ke samping. Jadi, panjangin tulang belakangnya ke atas, panjangin badannya ke atas, biarkan bagian samping tubuhnya tertarik. Jadi, kalau kita banyak di rumah, banyak duduk, samping-sampingnya biasanya lebih kaku sih. Oke, dua gerakan yuk. Tangannya ke samping, tarik nafas. Angkat tangannya ke atas, tahan nafasnya. Satu, dua hitungan. Buang ke samping. Gerakan kedua, tarik nafas. Tahan ke satu, dua hitungan. Buang ke samping. Oke, dilanjutkan dengan memeluk diri sendiri. Peluk diri sendiri. Jadi, goyangkan badan ke kanan, ke samping. Kalau yang bagian tubuh, boleh memutar. Sedikit memutar. Karena tulang belakang di bagian torso lebih stabil daripada yang di leher. Jadi, boleh gerakan memutar. Saat memutar, kalau ada bunyi krek-krek sedikit, enggak apa-apa. Berarti kapu, banyak duduk. Biasanya kalau krek-kreknya sudah pecah, sudah enak. Sudah ringan. Itu bukan. Oke. Next. Gerakan yang berikutnya, kaki. Kita pemanasan kaki sedikit. Oke. Gampang. Duduknya tinggal-lilai yang goyang. Yuk, lima hitungan. Satu, dua. Aduh, maaf ya. Ini betisnya gede loh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Sip. Kita lanjut ke gerakan penguatan. Oke. Gerakan pertama, gerakan pertama. Luruskan kedua tangan ke depan. Pastikan kalau sikunya lurus ya, jadi enggak bengkok. Supaya otot resepnya aktif. Otot lengan. Tangan ke depan. Tangan ke depan. Kemudian kita mau puter seperti mengendarai sesuatu. Ini cukup pegal jika dilakukan secara benar. Kita coba sepuluh putaran. Oke. Kita mulai. Tiga, dua, satu. Ke atas. Puter lagi. Baru satu putaran. Yuk, lagi. Dua. Puter lagi. Searah berlawanan jarum jam. Dua putaran. Searah jarum jam. Tiga. Puter lagi. Baru tiga. Tujuh lagi. Hap. Puter lagi. Empat. Mulai pegel. Puter lagi. Lima. Enggak bengkok ya. Pastikan tetap dikunci. Lurus. Lagi. Puter lagi. Enam. Latihan ini bisa dilakukan oleh kakak-kakak kiepfer. Atau ODD. Dengan dibantu dengan kakak-kakak kiepfer. Oke. Tiga lagi. Ayo, Kak Lili. Kayaknya udah pegel ya. Yuk, lagi. Satu lagi deh. Satu lagi. Relax. Jadi harusnya dikunggul di bagian triset. Dan di bagian sini. Jangan tahu itu. Oke. Gerakan yang kedua. Iya, iya. Kama ikut ya. Bagus. Kama ikut benar. Yang lainnya adanya kunggul. Kunggul sedikit. Gak apa-apa. Nanti kita selecung lagi di akhir. Oke. Gerakan kedua. Masih tangannya lurus ke depan. Di posisi ini. Coba sentuh pundaknya. Nah, di sini. Kita melatih koordinasi dan kontrol gerakan. Nah, itu yang paling penting dalam setiap latihan. Terutama bagi para ODD. Kontrol gerakan itu yang penting. Oke. Jadi dari lurus. Sentuh pundak. Di sini tangan kiri saya berada di atas. Kembali lurus. Nah, sekarang sentuh pundaknya lagi. Sekarang tangan kanan saya yang berada di atas. Gitu. Jadi kita coba untuk mengganti-ganti arah. Oke. Kita coba lima hitungan. Oke. Mulai yuk. Dari lurus. Kita kesepakatannya. Kanan di atas ya. Oke. Tiga. Dua. Satu. Ha. Kanan di atas. Oke. Kembali ke tengah. Kiri di atas. Ya. Oke. Mantap semuanya. Tiga. Kanan di atas. Lulus lagi. Kiri di atas. Kayaknya ada yang kanan di atas ya. Kayaknya nggak lili kanannya di atas deh. Oke. Kembali lurus. Oke. Satu lagi kanan di atas. Oke. Terus sekarang lima sampai enam gerakan aja. Tapi kalau untuk dilakukan di rumah. Delapan sampai sepuluh gerakan. Gitu. Oke. Gerakan yang ketiga. Sekarang posisinya tangan di atas dan di bawah. Nah. Tangan kanan di atas. Tangan kiri di bawah. Di posisi ini perlu diri sendiri. Sama. Tangan kanan berada di atas tangan kiri. Peluk yang erat. Jadi tangan bisa menyutup belikat. Kalau bisa. Tangan bisa menyutup belikat. Oke. Kita coba lima hitungan. Kembali dari posisi yang pertama. Tiga. Dua. Satu. Kanan di atas. Oke. Sekarang kiri yang di atas. Peluk diri sendiri. Kiri di atas. Oke. Kembali ke tengah. Putar lagi. Peluk diri sendiri. Kiri ini hitungan yang ketiga. Dua lagi. Kembali ke tengah. Kiri di atas. Peluk diri sendiri. Satu hitungan lagi. Kembali ke tengah. Kanan di atas. Dan oke. Sip. Oke. Gerakan berikutnya. Kita mulai menggunakan botol. Ada yang bisa diambil. Untuk kakak-kakak semua. Barang pribadi ya. Oke. Ya. Dari sini. Kita coba untuk melatih kekuatan kundak dan tangan. Masih melatih kekuatan kundak dan tangan. Oke. Gerakan yang pertama. Kita sepatkan botolnya berada di tangan kanan. Tentangkan dua tangan pesamping. Sekarang oper botolnya di atas kepala. Hati-hati jangan jatuh. Kemudian sekarang bandanya ada di sebelah kiri. Enam putaran. Tiga. Dua. Satu. Kembali ke samping satu. Ke atas. Kembali ke samping dua. Kalau bisa semuanya ada beban ya. Ada sesuatu yang dipegang. Tiga. Latihan ini untuk para ODD. Sangat baik untuk melatih genggaman mereka. Melatih cara mereka menggenggam. Oke. Empat lagi. Lima. Empat lagi. Dua lagi. Dua lagi. Maaf. 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 Oke. Satu gerakan terakhir. Angkat ke atas. Oke. Cukup. Oke. Harusnya yang pegel di bagian kundak. Dan di bagian deltoy cerita tangan. Gitu. Botolnya sih enggak berat. Harusnya jadi tangannya enggak pegel. Gitu. Oke. Gerakan yang berikutnya adalah huruf L. Botol pertama ada di tangan kanan dan di atas kepala. Tangan kiri ada di samping. Jadi ini seperti menulis huruf L. Ini L. Oke. Sekarang tangan kiri dinaikin ke atas. Mohon konsentrasi. Ini agak ribet gerakannya. Tangan kanannya lepas. Sekarang diambil. Tangan kirinya lepas. Enggak ribet sih sebetulnya. Cuma ya mungkin gerakannya agak-agak ngaco gitu ya. Oke. Tiga. Dua. Satu. Kita mulai dengan tangan kanan di samping. Tiga. Dua. Satu. Ambil botolnya. Tangan kiri turun. Ambil botolnya. Tangan kanan turun. Bebannya sebetulnya ada di botol yang ditahan di atas kepala. Berarti harus menjaga tulang belakangnya tetap tegap sebetulnya. Jadi bebannya bukan ditahan. Oke. Tiga gerakan lagi. Lepaskan. Ambil. Lepaskan. Ambil. Satu gerakan lagi. Sikunya tetap lurus ya. Lepaskan. Ambil. Oke. Harusnya bagian yang pegel ada di pundak serta tulang belakang. Karena menjaga tubuh tadi tetap tegap gitu. Sudah pada pegel sebelumnya semuanya? Sudah? Sudah. Tidak yakin. Oke. Next. Gerakan yang berikutnya. Ini sekarang gerakan yang ke belakang. Untuk membawa tubuh tegak dan melatih belikan. Jadi otot ke belakang. Oke. Gerakannya. Botolnya diletakkan di depan. Di depan tubuh. Seperti ini. Kemudian tangan kiri lepasin botolnya. Sehingga tangan kanan bisa tarik botolnya ke samping. Jadi gerakan ini disebut gerakan rowing. Jadi seperti mendayung. Mendayung. Nah. Seperti itu. Oke. Kita mulai di posisi ini. Tangan kanan bawa botolnya ke samping. Tiga. Dua. Satu. Tarik ke belakang. Kembali ke tengah. Tarik lagi. Kembali ke tengah. Satu. Tarik. Kembali ke tengah. Dua. Kembali ke tengah. Tiga. Kembali ke tengah. Empat. Kiri. Kembali ke tengah. Lima. Kanan. Tarik ke belakang. Kembali ke tengah. Enam, kiri terakhir tarik ke belakang dan bertemu di tengah dan cukup. Enam, gerakan saja. Oke, berikutnya botol sudah cukup. Sekarang boleh diambil kain atau mungkin sesuatu yang bisa diambil. Baru pada mencari, maaf ya, saya adalah ratunya spontanitas. Oke, sudah siap ya semuanya. Oke, saya simulasi dulu gerakannya. Pegang kain dengan kedua tangan, tangannya lurus ke depan. Sikunya lurus, tetap sikunya harus lurus. Bawa ke atas kepala. Kemudian tepuk sikunya. Jadi sekarang kainnya ada di belakang leher. Lurus, tarik ke belakang. Leher jangan maju ke depan ya, jadi leher tetap netral. Jadi yang bergerak sebetulnya pundak. Bawa ke atas, ke bawah. Oke, lima hitungan. Tiga, dua, satu. Kita mulai dari atas. Mulai. Satu. Hap. Dua. Ke atas, buang nafas. Ke bawah, tarik nafas. Ke atas, buang nafas. Ke bawah, tarik nafas. Dua hitungan lagi. Ke atas, tarik nafas. Ke bawah, buang nafas. Satu hitungan lagi. Ke bawah, terakhir. Oke, good. Gerakan berikutnya. Kembali ke tengah dan putar ke kanan. Dari putar ke kanan, angkat ke atas. Hap, 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 hap. Sekarang kayunya berada di sebelah kiri. Oke, jadi sewaktu putar. Nanti kurutnya terjatuh. Putar soalnya. Oke. Oke, yuk kita kembali ke tengah. Lima hitungan. Satu putaran sama dengan satu di luar. Oke. Tiga, dua, satu. Ke kanan. Angkat ke atas. Putar. Hap, 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 hap. Iya. Turun ke kiri. Kembali ke tengah. Satu. Kanan untuk hitungan kedua. Kanan. Angkat ke atas. Terus, terus, terus. Putar, 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 putar. Baru turunin kainnya. Terus kainnya kembali ke tengah. Lagi. Kanan. Hitungan yang ketiga. Angkat ke atas. Hap, hap, hap. Putar. Hati-hati pinggang. Gerakin pelan-pelan. Turun ke bawah. Kembali ke tengah. Dua hitungan lagi. Mulai pegel. Ke kanan. Angkat ke atas. Terus, putar. Hati-hati ya. Putarnya pelan-pelan aja. Sekarang kain di sebelah kiri. Dan kembali ke tengah. Satu hitungan lagi. Satu hitungan lagi. Kanan. Angkat ke atas. Putar, 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 putar. Ke kiri. Dan kembali ke tengah. Sekarang buka kainnya. Plak keringatnya. Oke. Oke. Berikutnya. Kita mau melatih otot perut dan otot kaki secara bersamaan. Oke. Sebentar ya. Ya. Dari sini. Sama. Tangannya dibawa. Kainnya dibawa ke atas kepala. Kemudian. Kakinya dilurusin. Jadi kainnya ditaruh di kaki sekarang. Lepasin. Lepas. Naikin lagi lututnya. Ambil lagi kainnya. Nah, jadi begitu membungkuk otot perut dan otot paha depan itu kerja secara bersamaan. Saya ulangi lagi. Dari atas. Lurusin kakinya. Letakin kainnya. Lepas. Luruh. Angkat ke atas. Ambil. Angkat lagi. Oke. Kaki kanan tiga kali. Kaki kiri tiga kali ya. Oke. Kita mulai. Tiga. Dua. Satu. Hap. Taruh di kaki. Lepas. Naikin lagi kaki kanan. Ambil lagi kainnya. Angkat. Oke. Satu. Kiri. Taruh. Lepas. Ambil lagi. Hap. Iya, selambi. Kiri satu. Kanan. Go. Letakin. Lepas. Jadi pelan-pelan harusnya pegel di bagian perut dan paha depan. Ambil kainnya. Angkat ke atas. Kiri di hitungan yang kedua. Letakin di kaki kiri. Tangannya lepas. Kaki turun. Kaki naik. Tangan. Ambil kainnya lagi. Kemudian angkat. Kanan terakhir. Angkat kaki kanan. Letakkan kainnya di kaki kanan. Tangan lepas. Angkat lagi lututnya. Ambil kain. Kanan cukup. Kiri terakhir. Tiga. Dua. Satu. Letakin di kaki kiri. Lepas. Naikin lagi. Ambil. Dan ini selesai. Oke. Oke. Dua latihan lagi ya. Masih menggunakan kain. Kita mulai melatih otot paha luar. Serta bokong. Fungsinya untuk menstabilisasi ketika berjalan. Dan berdiri lama. Kain yang sudah cukup panjang. Diurang seperti ini. Dilipet di antara lutut. Kalau enggak bisa diikat. Didudukin aja. Dudukin seperti ini. Oke. Kalau kira-kira lututnya udah diikat dengan kain. Sekarang waktunya untuk mendorong kainnya keluar. Jadi kayak gini. Jadi lututnya mendorong kainnya keluar. Ups. Buka. Tahan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tutup. Tiga hitungan. Masing-masing hitungan. Lima detik. Ayo. Tiga. Dua. Satu. Buka. Tahan. Satu. Saya enggak bisa melihat semuanya yang mendorong kainnya dengan baik sih. Tapi saya yakin semuanya melakukannya. Tiga. Dua. Satu. Tutup. Dua gerakan lagi. Buka. Go. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tutup. Kalau kurang berat dapat menggunakan karet. Jadi karet atau sesuatu yang elastis diikat. Jadi lebih kencang. Satu gerakan terakhir. Yuk. Dorong. Tahan. Lima. Empat. Tiga. Dua. Oke. Oke. Terakhir. Bentangkan kainnya. Coba saya bawa kameranya buat turun ke bawah. Oke. Bentangkan kainnya. Letakkan di lantai. Nah. Ini sangat baik untuk para oriode dan sangat gampang. Karena dilakukan dengan posisi duduk. Kemudian tahan kainnya menggunakan kumit. Nah. Keliatan ya jarak antara jari kaki dan kain cukup jauh. Oleh sebab itu gerakin jarinya sehingga ujung kain bisa mendekat ke jari-jari kaki. Ini menggunakan ototot kecil di telapak kaki. Jadi kalau ototot kecilnya aktif, jari-jari kaki stabil, keseimbangan stabil, risiko jatuh berkurang. Oke. Tarik, 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 tarik sampai habis dan sampai mendekati jari-jari. Gitu. Gampang ya semuanya. Kakak-kakak Azzy dan kakak caregiver. Saya rasa itu total dari 10 latihan yang bisa saya rekomendasikan untuk para kakak-kakak caregiver dan ODD di rumah. Jangan lupa untuk melakukannya dengan bahagia, pelan, santai, dan hati-hati. Terima kasih Kak Michael. Thank you Kak Jen. Mantap. Luar biasa. Tadi sempat agak sedikit terengah-engah ya nafasnya ya. Dan ada bunyi tukung. Itu gunanya kain nama itu. Terima kasih banyak Kak Jen. Mantap. Luar biasa. Semoga tubuh kita agak sedikit lebih relax setelah ini ya. Karena tubuhnya sudah lebih fit. Oke Kak Jen. Terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan kegiatan seminar online 2 ini. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Dr. Natalia. Karena kita akan masuk ke bagian materi. Dr. Natalia akan share terkait materinya berupa video. Jadi saya persilahkan untuk Dr. Natalia. Bisa kita mulai dok. Terima kasih. Maikel. Selamat siang semua. Selamat siang. Oke. Kita hari ini akan belajar untuk mengenali tanda kecemasan sama bagaimana caranya untuk mengatasi kecemasan. Karena di situasi COVID ini pasti semua orang normalnya akan merasa cemas. Justru kalau nggak cemas bukan orang. Nah gimana caranya mengenali tanda-tanda kecemasan. Apakah itu cemas yang normal atau justru sudah waktunya nih kita perlu bantuan profesional. Tentunya kita perlu sama-sama belajar. Dan topiknya memang agak luas. Sehingga kenapa kita rangkum secara singkat dan simple di video. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi interaktif. Di video ini akan dijelaskan kenapa sih kok kita sebagai orang yang normal seringkali merasa cemas. Apalagi kalau kita sedang merawat orang tua kita yang dengan dimensia. Karena orang tua dengan dimensia cukup beruntung. Mereka nggak sadar bahwa dunia ini ada yang berubah. Kitanya yang ngerawat, yang deg-degan. Betul nggak? Waduh, ini si mama nggak cuci tangan. Waduh, bisa keluar-keluar gitu. Padahal di saat harus stay di rumah. Tentunya itu jadi tantangan sendiri nih. Udah jadi caregiver itu bebannya cukup berat, tantangannya cukup banyak. Di situasi ini nambah lagi. Apalagi kalau udah waktunya giliran bawa orang tua ke dokter. Itu kan PR-nya banyak lagi tuh. Nah gimana nih, stok obatnya cukup nggak? Makanannya cukup nggak? Itu juga akan bikin berbagai faktor resiko. Kenapa kecemasan ini jadi satu topik yang perlu dipahami sama-sama. Dan bagaimana kita nanti menyikapinya. Dan nanti kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Saya coba setelkan videonya. Videonya nggak lama, cuma 8 menit. Tapi dari situ nanti akan berkembang untuk jadi bahan diskusi. Setuju? Oke, saya mulai ya. Halo, hari ini kita akan membicarakan mengenai tips menghadapi kecemasan selama pandemi COVID-19 pada orang dengan demensia dan pendampingnya. Apakah pasien demensia pasti memiliki resiko untuk terinfeksi virus COVID-19? Penyakit demensia tidak secara langsung berkaitan dengan COVID-19. Namun, kondisi pasien demensia seperti usia lanjut, kondisi kesehatan umum, serta penurunan fungsi kognitif membuat pasien demensia memiliki peningkatan resiko infeksi. Salah satu contohnya adalah arah penurunan fungsi kognitif pasien demensia cenderung lupa untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Oleh karena itu, menjadi penting peran caregiver karena banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan seperti mengingatkan dan membantu pasien dalam kehidupan sehari-hari, berkoordinasi dengan tenaga medis untuk obat dan perencanaan untuk pasien, hingga membantu pasien bersosialisasi jarak jauh atau online. Akibat dari pandemi ini dapat dirasakan di seluruh dunia, dan hal yang cukup mengkhawatirkan adalah besarnya dampak tersebut pada kesehatan masyarakat. Apa saja yang menjadi sumber stres dan kecemasan masyarakat? Pertama, khawatir anggota keluarga maupun diri sendiri terinfeksi hingga jatuh sakit dan kilangan orang yang dikasihi, lalu merasa tidak berdaya karena tidak mampu melindungi keluarga, atau takut kekurangan informasi, berita, serta ketakutan yang muncul karena rumor-rumor yang menyebar, situasi isolasi yang berdampak pada perpisahan dengan orang terdekat, kehilangan pekerjaan, serta perasaan bosan dan kesetiaan, dan caregiver pasien tentu merasa kelelahan secara fisik dan mental karena harus sekaligus menghadapi pasien dengan demensi. Sebuah studi yang baru saja dilakukan menjelaskan bahwa kecemasan, stres, dan burnout terutama ditunjukkan oleh caregiver dalam waktu satu bulan selama isolasi. Oleh karena itu, para pakar menganjurkan perlunya perhatian dan dukungan khusus pada caregiver. Caregiver memiliki banyak tanggung jawab dan tantangan yang harus dihadapi saat ini, sehingga mereka rentan sekali untuk kecemas dan stres. Sayangnya, pasien dengan demensia tidak dapat menyadari kecemasan dan stres yang dirasakan oleh caregiver-nya, sehingga caregiver-lah yang harus menyadari kondisi psikisnya sendiri. Lalu, apa saja tanda kecemasan, panik, dan kekhawatiran? Berikut adalah gejala-gejala yang mungkin muncul. Sulit tidur, nafsu makan berkurang, rasa mual, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, hilangan minat, perilaku menarik diri, meningkatnya keinginan untuk merokok atau mengonsumsi alkohol, perubahan mood, nyari dada, rasa berdebar atau rasa ingin mati yang merupakan tanda-tanda bahaya gejala panik yang harus segera dikenali untuk menghubungi petugas medis bila dirasakan. Lalu, sebagai caregiver, bagaimana cara melolah segala perasaan cemas, panik, dan stres tersebut? Pertama, kita harus mengenali apakah rasa cemas ini normal yang disebut dengan eustress atau tidak normal yang disebut dengan distress. Pada dasarnya, stres adalah reaksi normal atas ancaman sebagai faktor proteksi dari diri. Sering juga disebut dengan reaksi fight or flight. Rasa cemas masuk akal dirasakan apabila memang terdapat ancaman pada diri. Namun, jadi tidak sehat apabila ancaman itu tidak besar namun rasa stres besar. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengalihkan perhatian. Jika kita fokus pada hal buruk, kecemasan akan terus berkembang. Namun, bila kita mencoba mengalihkan perhatian kita, kecemasan akan meredah. Memang, ini menjadi tantangan yang sulit di tengah maraknya segala berita-berita buruk mengenai pandemi ini. Agar tidak berlebihan, tenangkan diri, salurkan ketidaknyamanan yang dirasakan pada tindakan yang lebih bermanfaat. Usahakan untuk menghindari media sosial dan minimalisir paparan berita dan rumor-rumor yang menambah kecemasan. Pelajari dan ikutilah pedoman kesehatan yang direkomendasikan dari sumber yang terpercaya. Hindari keinginan untuk terus-menerus mengecek berita dan edukasikanlah orang-orang terdekat. Cara kedua adalah mengutamakan rasa saling mendukung atau tolong-menolong. Misalnya, membantu para pejuang pandemi ini di garda terdepan, bantuan dapat berupa donasi maupun doa. Kita juga dapat mengurangi risiko infeksi dalam komunitas dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan melakukan social distancing karena meringankan beban tenaga medis juga. Namun, social distancing tidak sama dengan social isolation. Isolasi dapat berdampak negatif pada imunitas dan psikis. Maka itu, tetap gunakan teknologi yang ada untuk dapat terhubung dengan sekitar. Ketiga, perhatikanlah tingkat stres diri sendiri. Prioritaskanlah hal-hal yang utama untuk dilakukan. Tinggalkanlah pemicu stres yang tidak dapat kita ubah. Kemudian, lakukanlah aktivitas-aktivitas dalam rumah yang menyenangkan dan dapat dilakukan bersama pasien demensia. Kelima adalah praktikan self-help atau merawat diri dengan cara relaksasi dan meditasi melalui media online atau elektronik. Dan bila rasa cemas sangat mengganggu, jangan takut mencari bantuan dari pakar yang terpercaya. Melalui konseling psikologis yang banyak tersedia secara online. Tentukan prioritas sesuai kemampuan diri, buat jadwal kerja dan istirahat, target dan ekspektasi yang realistis. Bila kewalahan, janganlah ragu untuk mencari bantuan dari orang lain. Dan ingat untuk tidak terlalu keras atau menghukum diri sendiri apabila hal-hal terjadi tidak sesuai atau sebaik dari bayangan kita. Berikut adalah beberapa cara relaksasi yang dapat kita coba, mulai dari penapasan dalam, yoga, dan kegiatan-kegiatan seni untuk mengekspresikan diri. Dapat juga dicoba beberapa tips untuk caregiver, misalnya, mengingatkan pasien untuk menjaga higienitas dengan alarm atau memang pengingat untuk cuci tangan pada pasien demensia. Carilah orang terdekat untuk bergantian menjadi peran caregiver pada pasien untuk meninggalkan beban caregiver utama. Dan cobalah jelaskan situasi ini kepada pasien demensia dengan cara yang setenang dan sederhana mungkin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan diri sendiri. Cuci tangan secara berkala, terutama sebelum dan sesudah merawat pasien demensia. Hindari keramaian. Bila batuk atau bersin, pakailah tisu atau pengan. Hindari menyentuh wajah. Bersihkan barang-barang atau tempat sekitar rumah yang sering digunakan. Apabila merasa sakit, usahakan tidak berpergian keluar rumah. Makan, minum, dan olahraga secara teratur. Dan hindari rokok maupun alkohol. Kesimpulan yang dapat kita ambil dengan menjaga dan merawat diri sendiri, menghindari pencetut stres, saling tolong-menolong, serta mengedukasi diri dengan benar, maka caregiver dapat menjaga diri, serta kondisi fisik dan emosionalnya, dan dapat merawat pasien demensia dengan lebih baik lagi. Sekian informasi yang dapat dibagikan pada hari ini. Stay happy and healthy. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita sudah dengar sama-sama ya tentang kenapa kalau di situasi COVID ini, beban caregiver yang awalnya memang sudah berat dan banyak tantangan, nambah. Karena nggak mudah kayak kita punya anak yang pengen maksa keluar atau abis makanan dateng nih pakai gojek, dia udah pengen buru-buru pegang, belum sempat dicuci, belum sempat diapain, terus nambah. Nah, itu yang penting untuk kita sama-sama pahami apa sih yang harus kita lakukan waktu kita merawat orang yang kita kasihi. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Cukup jelas tadi videonya tuh kontennya banyak sekali. Soalnya kalau dikuliahin bisa setengah jam lebih. Tapi dengan di video jadi lebih bisa dikompres. Jauh ini tadi ada dari Kak Mariam nih dok. Apresiasi nih untuk videonya bagus dan interaktif. Mungkin bisa dilihat di YouTube juga katanya. Boleh, nanti di-share boleh kok. Dok, mungkin sambil menunggu ada yang bertanya ya dok. Mungkin saya mau tanya, dari sekarang nih dok, selama pengalaman COVID-19 ini, ada nggak sih dok pasien demensia yang sudah pernah dok tertangani yang kecamahasannya mungkin di level signifikan dok? Oke. Nah, itu ada beberapa yang waktu itu kebetulan di konsul ya. Kebetulan kan saya di RSCM, jadi ada konsultan psikogeriatri-nya juga dokter Sari. Dokter Paulita Sari pernah punya beberapa kasus yang kita sendiri juga jadi bingung. Kasian keluarganya, kasian pasiennya juga. karena kebingungan dan lagi gaduh-gelisah, maksa minta keluar, terus ditenangin nggak bisa, obat juga pas kebetulan habis, keluarga mau bawa ke rumah sakit takut, mau dirawat juga takut. Jadi, itu yang kendala-kendala yang sering tuh dihadapi oleh caregiver. Jadi, memang kalau dalam situasi ini, akhirnya kita pakai telemedicine. jadi kita benar-benar lihat situasinya seperti apa. Jadi, sebisa mungkin para caregiver punya kontak dengan rumah sakit yang biasa ngerawat oma-opah. Kemudian juga punya kontak dokternya. Jadi, dokternya yang bisa membantu. Kemudian, nanti jadi video call. Dari situ kan kita bisa mengevaluasi. Kalau memang kita sudah biasa, kita sudah tahu problem orang tua. Kita tuh ada di mana. Apakah di ginjalnya, apakah di jantungnya, di parunya. Sehingga obat-obatan kan juga nggak bisa sembarangan. Sulitnya adalah kalau kita belum pernah berobat, belum pernah ketemu gitu. Jadi, telemedicine itu juga nggak boleh dilakukan kalau pasiennya masih pasien baru. Karena kita belum kenal betul kondisinya. Karena kan pemberian obat harus ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk terkait efek samping. Nah, biasanya kenapa kita untuk kasus-kasus yang sudah biasa kita pegang, pastikan obatnya selalu diperhatikan. Jadi, menjelang obat habis, kontak segera, rumah sakit terdekat. Terus, kalau di RSM kita punya layanan telemedicine, jadi bisa nanti follow up dokternya, baik dokter penyakit dalamnya, dokter jiwanya, tergantung situasi apa yang sedang dihadapi, untuk telemedicine, nanti obatnya langsung bisa diresetkan. Jadi, keluarga tinggal kirim supir atau pakai gosen untuk mengambil obat. Nah, kendalanya, kalau misalnya harus dirawat, itu yang kita sebisa mungkin juga melihat. Situasi apa sih? Karena biasanya yang dirawat adalah yang mengalami kegawat daruratan. Diusahakan, kalau tidak ada kegawat daruratan, biasanya kita mencoba untuk, apa namanya, seminimal mungkin membawa orang tua kita datang ke rumah sakit. kecuali kayak mama saya yang harus cuci darah, itu pun juga nggak apa-apa. Bahwa di rumah sakit sudah diatur jadwalnya. Jadi, situasinya akan nyaman buat si orang tua, dia nggak akan antri banyak-banyak. Jadi, jamnya yang sudah diatur. Sama kalau kayak pasien-pasien dengan kanker, misalnya dia harus kemo, dia harus radiasi, itu sudah diatur jadwalnya. Supaya nanti nggak langsung 20 orang kumpul sekaligus. itu kan nanti physical distancing-nya yang akan membahayakan. Kita berusaha betul ngejaga orang tua supaya nanti pakai proteksi, pakai masker, terus bajunya. Kita ajarkan cara-cara tadi kebersihan diri, termasuk baju yang sudah dipakai, pulang dari rumah sakit langsung kita rendam pakai bike clean, terus dicuci dengan air panas, jadi dipisah. Jadi, usahakan kalau ke rumah sakit itu seminimal mungkin, kalau memang perlu proteksinya yang kita jaga. jadi pakai masker, terus pakai baju yang rapat, terus hindari. Waktu kan biasanya Oma, manusia itu paling sering megang muka, kita tanpa kita sadari, kita gatel, betulin rambut, betulin kacamata. Nah, justru apa yang disentuh itu yang kita upayakan supaya diminamalkan. Jadi, waktu Oma gatel, kita cuci dulu tangannya, baru kita bantu untuk ngegaruk atau apa. Karena biasanya kuman itu, virus itu bisa tertular waktu kita rajin pegang-pegang. Tanpa sadar kan kita pegang tangga, pegang apa. Nah, itu yang biasanya pun kalau kita harus pergi bisa dilakukan adalah kita menghindari memegang area-area tertentu yang di tempat umum atau kalau emang udah megang, ya kita harus selalu cuci tangan sebelum kita makan ataupun hal-hal itu. Jadi, tetap segala sesuatnya bisa kita kontrol, Michael. Oke, dok. Terima kasih, dok. Wah, ini penjelasannya sangat jelas banget nih. Nah, ini dok. Ada enam pertanyaan, dok. Saya akan bacakan secara satu persatu ya, dok. Yang pertama, dari Kak Devi, bagaimana memberi pengertian kepada ODD tentang COVID-19 yang mereka sendiri tidak mengerti? seperti sebelum makan dan sesudah makan diminta cuci tangan karena terkadang ODD-nya marah. Oke. Marahnya seperti apa dulu nih? Kan kalau kayak anak kecil biasanya marah kalau dia merasa udah keburu pengen makan yang dia suka gitu. Itu yang dia akan marah waktu belum udah keburu ngiler soalnya ngeliat makanannya sebelum cuci tangan gitu. Nah, itu yang kita perlu lihat. Kalau memang marahnya ini bagian dari sesuatu yang bisa kita antisipasi, jadi upayakan dibuat rutinitas misalnya dia sebelum makanannya jangan dilihatin dulu. Jadi kita usahakan Oma udah mandi dulu, cuci tangan, terus langsung dibawa ke meja makan. Tapi meja makan sudah kita bersihkan juga. Jadi waktu beliau menyentuh meja ataupun piring sendok itu semua udah pasti kita yakinkan aman. Nah, tapi kalau emosinya adalah bagian dari gangguan regulasi emosi akibat kontrol emosinya terganggu karena dimensia tentunya itu harus diatasi dengan obat. Dan biasanya tergantung kepribadian Oma-Opa sebelumnya. Kalau Oma-Opa tipenya yang butuh perhatian, tentunya kan dia ngambek nih artinya lagi minta diperhatiin gitu. Minta diajak ngomong, dipuk-puk lah istilahnya. Jadi, oh ya Oma kenapa? Aku pengen keluar, aku pengen ini. Oh ya, keluarnya kenapa? Oh ya, pengen ketemu sama si Oma mana? Jadi, Oma A, Oma A, oh ya. Ya udah, terus, oh mau ngapain sama Oma A? Kita dengerin aja dulu keluhannya. Nanti setelah tahu apa yang dituju, baru kita usahain. Oh ya, Oma, sekarang di luar nih lagi ada bahaya, lagi ada penyakit yang sangat menular. Kalau buat orang tua atau buat anak-anak ini bahaya. Boleh nggak Oma kalau ketemu sama Oma A-nya lewat telepon atau kita pakai tadi ini kayak Zoom atau pakai video call kalau misalnya kita punya handphone yang ada video call-nya. Sekarang banyak kok. Cuma memang mesti modal internet ya. itu yang mungkin buat gini tertentu. Karena kayak mama saya itu kan anaknya tiga nih. Dia suka paling kangen sama kakak saya yang laki-laki, yang di Cibubur itu. Dia setiap minggu harus ketemu. Nah, dengan kayak begini kan nggak mungkin. Akhirnya yaudah kita rutin video call. Jadi kalau dia udah mulai nangis sendiri gitu. Oh ya mama kenapa? Mau ini kangen sigit, mau dipijetin. Karena pijetnya beda kalau saya yang mijet atau mbaknya yang mijet beda sama kakak saya yang mijet. Nah itu jadi mesti dilihatin sambil kita pijet. Jadi kadang-kadang dengan apa di kita perlu tahu dulu nih apa yang menyebabkan emosi. Karena masing-masing akan berbeda pendekatannya. Tapi kita lihat kalau dengan pendekatan dipukuk, diberikan apa yang dia mau masih belum apa namanya, belum terkontrol juga. Mungkin ini udah sesuatu yang perlu diberikan pengobatan. Ada beberapa sih. Memang gangguan dimensia itu bisa mengganggu juga pusat regulasi emosi. Tapi itu pun bisa dikontrol dengan obat. Oke dok. Ya tadi ada tambahan sedikit marahnya karena terlalu sering diminta cuci tangan katanya dok. Oke. Tapi itu itu juga sesuatu yang rutin terjadi. Saya sendiri juga kemarin sampai kontrol ke dokter kulit dibantu sama asisten saya. Karena tangan juga jadi rusak karena kita sering sekali cuci tangan. Buat orang tua itu kulitnya memang sudah berbeda ya struktur elastisitasnya. Jadi kadang-kadang obat-obat cuci tangan itu saya aja yang belum tua-tua amat udah tua kayaknya. itu juga kalau salah milih sabun cuci tangan itu gatel makin gatel dan luka-luka. Nah itu yang kita juga perlu hati-hati. Apakah tadi marahnya karena terlalu sering? Jadi cuci tangan sebenarnya juga kalau beliau habis nyentuh sesuatu yang kita duga memang rumahnya ada kontak dengan hubungan virus di luar gitu. Tapi kalau nggak ada cuci tangan ya sebelum makan habis mandi nggak harus berlebihan sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita juga bahkan bikin flyer tuh di ini ada yang kita jadi cenderung kalau kita orang-orang yang terhentung perfeksionis jadi OCD-nya kamu nih obsesif kompulsif bawaannya pengen cuci tangan kayaknya begitu nyentuh apa pengen cuci tangan pengen cuci tangan itu kita harus kontrol. Kadang-kadang kalau cara kita meminta orang tua kita cuci tangannya berlebihan atau tadi kita tidak peka melihat apakah cuci tangan ini buat beliau menyakitkan nih karena ada luka-luka perih karena kulitnya sensitif itu juga bisa memicu emosi. Jadi mungkin memang setiap orang beda-beda sih itu yang perlu dilihatin satu-satu. Terima kasih dok ini ada pertanyaan kedua dari Kak Ferdinand Tobing bagaimana berkomunikasi tanpa membuat beliau seolah-olah ada gangguan jiwa? Misalnya gimana tuh maksudnya? Saya kurang paham pertanyaannya. Iya mungkin ini nanti akan disusul ya dok ya sambil menunggu dari Kak Ferdinand kita lanjut dulu pertanyaan ketiga dari Kak Devi Christina dok saya mau tanya bagaimana cara menghadapi mood ibu saya yang ODD yang sering naik turun seringkali didominasi oleh emosi negatif karena saya dan ayah saya yang caregiver cukup kesulitan menghadapi ibu saya bila moodnya sedang seperti ini. Oke itu memang masalah yang rutin ya kadang-kadang ODD permasalahannya memang diregulasi emosi yang sering membuat caregiver-nya jadi burn out lelah karena kita manusia juga udah nolongin udah nemenin dimarahin lagi gitu kan nah gimana supaya kita gak terganggu tentunya kita perlu nih bikin mood diari sebenarnya mood diari si mamah nih marah-marah kalau apa sih terus marahnya lebih cepat kalau pendekatan kita seperti apa terus marahnya bisa panjang kalau apa itu dengan kita bikin mood diari setiap beliau marah kita akan lihat loh polanya mamah oh si mamah itu si mamah itu marah kalau dia kurang tidur oh dia itu marah kalau misalnya pampersnya telat diganti oh dia itu marah kalau lapar jadi dari situ yang kita bisa antisipasi untuk menghindari timbulnya kemarahan-kemarahan yang gak perlu gitu jadi memang yang perlu kita evaluasi adalah hal-hal apa sih yang selalu jadi trigger orang tua kita apa namanya jadi marah biasanya pola ini di setiap orang akan bisa dilihat gitu atau marahnya kalau misalnya dia punya kebiasaan yang misalnya setiap minggu dia harus keluar jalan-jalan ke toko belanja gitu itu ada tuh satu pasien saya untungnya dia punya supermarket jadi setiap itu sama keluarganya dibawa tapi udah udah menjelang tutup karena sekarang sejak covid ini makrib ditutup jadi setiap sore nih sama caregivernya keliling itu terus main ngambil ngambil jadi satu tetap jadi kasir nanti dibawa omah mau beli apa terus sama ininya ditaruh lagi tapi dia gak ngeliat yang penting dia udah merasa beli ntar juga lupa lagi jadi masing-masing ada ini ya atau tadi dia senengnya kalau diajak nari atau diajak nonton film yang beliau suka nyanyi jadi mungkin yang perlu dilakukan sekarang lihat dulu nih apa sih yang paling sering memicu timbulnya kemarahan apakah karena bosen karena kalau bosen jenuh terus kalau udah lama gak diajak ngobrol itu bisa marah padahal kita cuma fokus sama kebutuhan fisik kebutuhan psikisnya nih yang dilupain tapi saya juga mengerti karena sebagai caregiver kita juga sibuk kan dengan work from home tapi juga harus ada kerjaan di rumah mbak sama ini juga apalagi kalau yang mbaknya pulang pergi pulang hari kan kita juga jadi takut juga waduh ini nanti dia bawa penyakit apa gak akhirnya mbaknya gak ada nih itu lebih repot lagi jadi memang bebannya dobel-dobel dengan ini jadi pasti yang perlu kita lakukan adalah melihat tuh apa sumber kemarahannya nanti kalau dari sumber kemarahan itu bisa diantisipasi biasanya gak perlu obat tetapi kalau seandainya marah tanpa ada sebab terus marahnya bahkan bisa sampai mukul marahnya bisa sampai melukai diri sendiri bahkan bisa nanti pergi wondering kemana kabur dari rumah itu rasanya udah perlu bantuan profesional perlu dievaluasi sorry dok ini tadi Devi Kristina ini ada penekanan emosi negatifnya lebih kesedih dok jadi lebih sering sedih dan menyendiri dok itu sejak dulu atau baru beberapa waktu misalnya baru ditinggal sama ayah atau baru ada sesuatu yang berubah biasanya sama nih kita kenapa perlu bikin mutiari dari situ kita lihat nih awal mulanya kenapa konsepnya dari kapan disitu ada perubahan situasi hidup gak biasanya kayak mama saya itu mulai sering nangis sejak papa saya gak ada nah itu kita ngantasinnya begitu lagi nonton nih film lagi ketawa-ketawa tiba-tiba nangis terus dianterin suami saya pergi ke HD aja terus tiba-tiba dia cerita aduh Marcel tuh kayak apa sabar ya suaminya Lia itu mirip papa-papa marum papa terus nangis lagi jadi kadang-kadang kita perlu melihat nih nangisnya karena apa apakah nangis karena ada force crying karena kerusakan di otak atau memang ada penyebab tertentu yang mengingatkan beliau pada sesuatu momen tertentu yang sekarang yang ini sih ada info setelah ibunya atau neneknya Kak Devi ini meninggal dok jadi memang udah berlangsung lama katanya nah kalau yang grieving itu memang nanti ada pendekatan khusus tuh biasanya kita perlu lihat apa biasanya si oma ini sejak ditinggalin sama nenek Boyut gitu ya ini penggantinya siapa kan gantinya kalau ada loss of love object tuh ada cinta yang hilang harus ada pengganti cinta yang lain apakah si oma bisa terdistrasi tadi kan kita bisa lihat tuh sama kayak kecemasan kita kita harus alihkan ke hal-hal yang oma senang misalnya apa kalau dia gak nangis kalau lagi kumpul cucu atau lagi nonton yang tentang masak-masak atau lagi nonton hal-hal yang beliau suka apa jadi kita yang harus mengalihkan supaya tadi menemukan makna hidupnya lagi kadang kalau mengembalikan yang hilang kan sesuatu yang gak mungkin ya kadang ngeliat memuarnya aja ngeliat foto bisa nangis lagi tuh tapi gak diliatin juga susah gitu terus tapi kita ingetin oh ya dulu kalau sama papa apa mah oh suka ini ya oh suka te mau gak lewikinin ini udah sama belum mah sama ini gak jadi sambil kita bercanda nanti biasanya sambil nangis sambil ketawa gitu diingetin hal-hal yang lucu tentang almarhum papa bisa juga tapi yang ingetannya jadi nangisnya bukan nangis sedih tapi nangis yang ketawa itu mesti latihan untuk mendistraksi namanya ya siap terima kasih dok ini ada lagi sharing dan sharing sekaligus pertanyaan dari atas nama ibu Xu Chen suami saya masih mandiri dan bisa mencoba mengarahkan bila dia nanya sesuatu namun belakangan ini sering marah saya melihat dia marah karena dia bilang tidak bisa atau tidak ngerti padahal ketika diarahkan perlahan-lahan saya melihat dia mampu cuma seperti tidak mau berusaha apa saya salah menilai suami saya dok oke itu artinya perlu dilihat juga ya karena ada pemeriksaannya biasanya apakah ini marahnya pada diri sendiri atau sebenarnya marah sama lingkungan itu kita harus berbedain karena yang kita lihat kan cuma apa ya tindakan di luar kita gak tahu apa yang dipikir apa yang dirasa itu yang benar-benar harus ada pemeriksaannya apalagi paling sulit kalau si bapak nih apasia motorik bukan apasia sensorik kalau sensorik lebih susah lagi mengatasinya nanti mungkin bisa koordinasi sama dokter neuro kan ada dokter yuda mungkin nanti bisa bantu jawab biasanya kalau ada apasia kesulitan untuk mengemukakan apa yang diinginkan mungkin bisa dibantu dengan menulis atau apa sehingga kita lebih ngerti karena tadi saya lihat kalau diarahkan masih bisa itu yang kita harus mungkin butuh kesabaran ekstra untuk kita melihat nih apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama suami apa sama ayah sama suami kita atau sama opa itu hal-hal apa karena masing-masing apa namanya dimensia kan juga ada penyebabnya kadang-kadang ada yang karena stroke ada yang karena memang ada dimensia Alzheimer yang memang keturunan jadi masing-masing area kalau karena stroke karena vaskular itu biasanya kerusakannya di area yang mana dan masing-masing itu tentunya akan ada fungsi yang hilang jadi gak bisa dipakta dia kembali gitu tapi itu bisa dilatih untuk membantu sama kayak kalau kaki kita cacat kaki kita udah diamputasi kita kan bisa pakai alat bantu gitu jadi bagaimana beliau bisa menyampaikan hal-hal yang diinginkan dengan cara yang lebih adaptif kalau dia sulit bicara antara yang dipikirkan sama itu apakah dengan menulis lebih bisa atau hal yang lain karena bisa jadi apa yang dipikir sama mau diomong bisa beda kalau itu yang terjadi antara yang dipikir sama yang dibicarakan berbeda itu kadang-kadang bikin si pasiennya frustrasi dan keluarga juga frustrasi nah itu yang kadang-kadang jadi bikin lelah secara mental itu yang memang perlu dievaluasi karena kalau gak melihat pasiennya saya juga gak terlalu berani bisa bilang yang bisa kita lihat adalah kemungkinan-kemungkinan mungkin saran saya harus ini harus melihat kondisi per kondisinya oke dok terima kasih dok ini ada lagi dari Kadipa mau tanya dari berita ada kabar katanya virus covid bisa bertahan di udara kalau dijelaskan maksudnya lalu bagaimana prosedurnya jika kita membeli makanan baik mentah maupun matang dari luar terima kasih itu emang kalau baca berita makin kita baca makin kita takut ya apalagi kalau mau deh kayak saya kita makan setiap hari gojek secara udah gak sempet masak gak sempet ini nah itu mungkin yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita memilih tempat-tempat makanan yang kita yakin amankan dibungkus terus abis itu begitu sampai bungkusnya kita buang segala macam kita panasin dulu jadi kita pastikan makanan yang kita makan adalah sudah mati karena virusnya kan mati dalam 70 derajat ya nah kalau di udara sebenarnya gini kalau kita dikasih Tuhan mata kayak superman gitu ya atau mata yang super kayak mikroskop saya yakin kita gak akan berani keluar karena disini tuh bukan virus corona aja banyak virus banyak yang lain-lain tapi kita tidak bisa melihat jadi sebenarnya kalaupun ada virus di udara sebenarnya kan bentuknya droplet atau ini kita tetap selama daya tahan tubuh kita kuat kita gak akan tertular jadi yang utama adalah jaga kesehatan kalaupun kita keluar kita pakai masker masker kain supaya kita gak langsung kotak begitu dari luar kita mandi dan itu yang menjaga kita tetap aman kenapa kita juga perlu pakai kacamata karena bisa jadi masuknya nempelnya di mata tuh terus kita pucat-pucat itu yang bisa gandala jadi sebenarnya memang ada ini tapi terakhir WHO kalau gak salah juga udah bilang gak itu gak benar jadi memang droplet kenapa kita ada physical distancing karena biasanya bentuknya droplet tuh kalau ada udara yang terbang tapi kan dia juga gak akan bisa hidup kalau gak ada hostnya makanya dia kan setelah nempel kita yang bisa jadi apa namanya host apa tuh host tuh namanya apa ya inang inang buat virus itu berkembang tapi kalau gak pun bahkan kalau udah positif pun kalau daya tahan tidak bagus kita juga tetap bisa tanpa gejala tapi bahayanya kita justru bisa nanti kalau kita gak hati-hati kita bisa menulari orang tua kita itu yang makanya kenapa keberhati-hatian untuk kita selalu jaga kebersihan sebelum kita kontak orang tua kita itu juga jadi penting selain kita menjaga orang tua kalau yang udara itu pasti ada tapi sama kayak virus flu kan ada selama kita pakai masker selama kita jaga social distancing terus kita gak menyentuh ini begitu dari luar kita mandi rasanya sih aman Pak Dipak oke siap terima kasih dok ini ada dari Ibu Agustina Tutik tiga minggu lalu orang tua saya mengalami jatuh dan patah tulang tanggul sementara dokter tidak menyarankan untuk operasi karena patah ada di beberapa lokasi selama ini beliau tidak mau kencing di Pampers secara umum ibu saya tenang tapi kalau sudah ingin kencing beliau jadi kesal jadi kami minta kencing di Pampers saja beliau saat ini agak sulit bergerak sehingga kami menjatuhalkan kencing dalam satu sampai satu setengah jam ke toilet apakah ada cara terapi agar ibu saya mau kencing di Pampers waduh itu mesti nanya sama fisioterapi ya ya apa untuk urusan kencing karena gini biasanya kencing orang kencing itu tergantung asupan minuman ya terus tergantung fungsi ginjalnya juga jadi biasanya bisa ada toilet training kan kita juga sebenarnya kalau mamah nggak ada kelainan di otot untuk sinker untuk apa namanya nahan kencing itu sebenarnya bisa diajarkan tadi bahwa kita jadwalkan dua jam sekali atau empat jam sekali untuk ini sama kayak sebelum tidur disuruh pipis tapi kalau malam tetap kita kasih Pampers karena ini kelihatannya mamah orang yang mandiri nggak mau pakai Pampers itu sesuatu yang harus kita hargai juga karena kalau dipaksa marah tetapi kita lihat juga apakah kondisi mamah masih mampu nahan kencing kalau masih mampu nanti mamah kita pakaiin bel aja kalau udah mau kencing pencet ya jadi kita bisa tetap nggak deg-bekan tapi kita juga udah bisa lihat nanti bikin diary oh si mamah rata-rata kencing itu tiga jam sekali atau lima jam sekali atau ada jam tertentu kita kan kayak kita orang dewas aja nggak sering-sering kencing kan itu yang kita bisa lihat dari situ yang kita bisa bikinkan jadwal karena nanti setiap orang polanya berbeda-beda oke terima kasih dok kalau melatih nanti mungkin harus koordinasi dengan dokter rehab medik ya itu yang lebih lebih kompeten untuk menjawab saya takut nanti jawaban saya nggak pas karena bukan bidang ilmunya terima kasih dok ini ada satu lagi ternyata lanjutan dari ibu Devi Kristina saya mau tanya dok ibu saya kebetulan berobat di RSCM tapi sejauh ini yang saya tahu hanya dokter neurologi konsultasi dan tes dan setelahnya dapat obat untuk 30 hari yaitu Arisep kemudian kebetulan obatnya habis dan karena itu mempengaruhi juga bagaimana ibu saya dalam mengolah mood dan daya ingatnya tetapi saya tidak ada kontak dokter atau bagian neurologi tersebut saya ingin bawa ibu ke RSCM untuk konsul dan mendapat obat tapi karena situasi seperti ini saya dan keluarga cukup takut dan dokter menyampaikan ada telekomunikasi apakah hal ini boleh diinformasikan dok terima kasih boleh nanti saya kasih share nomernya polimadia ke Michael nanti bisa langsung kontaknya ke dokter Profitasari dokter Profitasari kebetulan memang urusannya sama psikogeriatri jadi beliau juga praktek di media jadi nanti bisa bisa ke media itu ibu tinggal foto KTP sama ini terus riwayatnya kalau memang sudah pasien RSCM kan pasti sudah punya reka medik jadi nanti kita bisa sebelum ini ibu tetap ada di rumah kita kayak video call tapi dikencana juga bisa jadi janjinya pakai zoom gini nanti setengah jam punya waktu untuk konsultasi tatap muka lewat zoom gini terus nanti kita ngeresepin kita nulis apa namanya reka medik jadi semuanya akan aman buat semua jadi ada dua pilihan satu di polimedia tapi kalau polimedia biasanya pakai handphone dokternya tapi kalau dikencana itu sudah ada media untuk zoom seperti ini jadi bisa lihat layar jadi nanti konsultasinya lebih enak oke dok ya ini mungkin informasi untuk ibu Agustina bahwa dokter Natalia ini juga merupakan champion Alzi yang juga adalah dokter psikiatri di RSCM oke ini terkait dengan telemedicine di Alzi juga sebenarnya saya informasikan sedikit kita juga sudah ada care navigator untuk bagi para caregiver saya membutuhkan bantuan ataupun arahan dari caregiver yang sudah berpengalaman nah untuk hal ini mungkin bisa diinformasikan atau menghubungi lebih lanjut ke hotline Alzi oke dok ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok karena dari sisi waktu juga dari atas nama Tamsil dok dengan banyak di rumah terus kadang mempengaruhi perilaku mood yang cenderung negatif baik ODD maupun caregiver bagaimana mengatasinya terima kasih tadi betul sekali tuh karena isolasi bukan berarti social isolation gitu dengan kita jenuh di rumah sama kayak kita memesen gojek gitu lama-lama mesen apa lagi ya kayak makan juga males lama-lama semua udah dipesen bingung jadi kalau kita terlalu lama di rumah apalagi kalau aktivitas kita monoton dan kita memutus tadi hubungan dengan dunia luar tanpa kita beraktivitas itu akan bikin jenuh tapi kalau kita tetap kreatif untuk melihat apa sih yang disukai mamah misalnya kayak sekarang kenapa kalau di ini suka muncul tuh nanti ada dalgona coffee terus apa itu sebenarnya bagian dari kita membuat satu aktivitas baru nih eh nyobain lu mah disana ada resep baru atau apa gitu terus nyoba suka sama-sama ini itu juga bagian dari untuk kita mengisi waktu kosong tadi atau kita punya hobi bareng nyanyi pakai semula gitu jadi terus bikin ini sekarang kan bisa tuh main musik satu di mana satu di mana terus sama-sama barengan atau kita bikin media apa pakai whatsapp itu juga bisa ini apa namanya ngobrol tiga orang empat orang itu anak saya sering tuh ngobrol sama teman sekolahnya jadi itu juga bisa dipakai sebenarnya buat kita tidak jenuh termasuk orang tua kita tetap bisa punya sosialisasi dengan dunia luar kita waktu orang tua kita bersosialisasi dengan dunia luar kita bisa punya me time kalau kebetulan kita sendiri kadang-kadang kan kita mesti punya me time nah biasanya kapan kita punya me time kalau orang tua kita lagi istirahat tidur siang atau apa atau kita pas setelin video yang bisa cukup lama nih mama suka film jaman apa revolusi gitu kita setelin film apa film-film jaman dulu gitu yang ada memorinya itu bisa waktu mama lagi nonton kita mengerjakan hal-hal yang kita suka misalnya ngobrol sama teman kita sama ini sehingga kita gak kehilangan diri kita kadang yang bisa bikin hilang waktu kita bikin bosen bikin jenuh waktu kita gak punya waktu buat diri sendiri bahkan kita merasa hidup kita ya ini berdua aja itu bisa bikin jenuh tapi waktu kita tahu dunia masih berjalan kok di luar masih ini cuma kebetulan tidak memungkinkan untuk ketemu tapi ketemu masih bisa pakai media sosial itu yang harus terus dikembangkan bahwa physical distancing ini bukan berarti social distancing jadi bukan self isolation karena kita kan gak positif covid kan semoga jangan dok kalau positif juga bisa iya oke dok dok maaf nih dok ada satu lagi dok tadi ada lanjutan sedikit dari ibu sucian yang terkait suaminya yang merasa tidak merasa kesel karena dia gak bisa ngerjain sesuatu nah ini sekarang dari sisi makan dok bagaimana cara mengatasi makannya karena suka banget sama roti dan kopi kalau suami memang gak ada kontraindikasi untuk apa namanya roti saya rasa juga gak apa-apa ya kadang justru kalau kita paksa memakan sesuatu yang beliau gak suka terus jadi gak mau makan mutung kepala bahaya itu yang kita perlu lihat terkecuali kalau beliau ada diabetes mungkin rotinya yang harus kita pilihkan apakah rotinya yang harus ada seratnya gitu terus itu yang nanti bisa dikonsultasikan sama dokter Gizi terus kalau kopi juga gitu apa yang dikhawatirkan apakah kafeinnya takut nanti naikin darah tinggi nah biasanya pada orang tua keinginan untuk minum kopi itu jadi sesuatu yang kalau dari dulu biasa minum kopi kan bisa kita sweet sama yang decavenated gitu jadi yang tetap aman kadang ayah saya almarhum tuh sebelum meninggal juga gitu setiap kita bikin kopi meskipun udah dengan NGT atau apa mau iya mau yaudah saya kasih sedikit cuma buat nyicip dengan dikasih itu udah matanya serang jadi bukan berarti kita perlu lihat apakah ini satu kontraindikasi dibandingin nanti bisa bikin berantem waktu gak dikasih karena kan kayak anak kecil lagi biasanya kalau udah dimensia jadi kayak anak kecil dikasih permen gak dikasih ini waktu dia udah dapet biasanya gak akan apa namanya gak akan malah jadi hubungannya jadi gak baik antara caregiver dengan apa namanya dengan pasien nah biasanya gimana kita ngatasinnya itu juga biasanya dialihin setelah habis roti Pak nanti dikasih roti disini dulu biasanya mau atau boleh kopi tapi selesai dulu makannya jadi kayak pakai perasyarat tapi bukan dengan ancaman katanya oh mau kopi ya iya nanti diinin kopinya lagi habis beli dulu ya tapi abisin ini dulu Pak sambil ini aku ngapain jadi kalau orang Jawa bilang diselemur dialihin itu juga satu teknik yang perlu dilatih untuk caregiver karena caregiver itu butuh banyak skill juga meskipun tadi itu tantangan cara berkomunikasi cara ini udah gak bisa sama seperti dulu waktu orang tua kita belum dimensi cara pendekatan cara ini jadi kayak kita tuh harus punya hati seluas samudera ngomongnya gak mudah ngomongnya mudah tapi melakukannya itu juga butuh latihan makanya kenapa tadi sarannya jangan jadi caregiver sendiri kita harus punya tandem waktu kita lagi lelah waktu kita gak jadi diri kita kita juga kepancing emosinya lebih baik minta orang lain dulu dengan kita udah tenang sedikit udah enakan baru kita kembali lagi untuk bisa ngadepin emosi orang yang kita sayangin tadi saya rasa itu sih yang bisa saya sampaikan ya siap terima kasih banyak dok tidak terasa nih waktunya ternyata sudah lewat sedikit 6 menit ya dok ya banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan dari dokter Natalia terima kasih banyak sekali lagi dok terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya terkait materi dari dokter Natalia sungguh kaya nih ya materinya terkait kecemasan pada ODD dan caregivers di masa COVID-19 ini terkait untuk caregiver navigator itu saya mau informasikan bahwa apabila dari kakak-kakak ibu bapak membutuhkan navigator dari ALZI kita ada bisa menghubungi hotline ALZI di 0811 822 594 sekali lagi 0811 822 594 apabila ada informasi lebih lanjut bisa menghubungi hotline ALZI baik terima kasih banyak dokter Natalia untuk materinya untuk sharingnya dan informasi yang begitu kaya buat kami semua kita bisa tepuk tangannya walaupun secara virtual teman-teman kakak-kakak sekalian baik kita akan lanjutkan sesinya ya dok ya kita akan dengarkan nih dari sisi pengurus ALZI dari KPT akan menginformasikan sesuatu sama kita terkait dengan kegiatan ALZI ke depannya silahkan KPT oke terima kasih kak Mike selamat siang menjelang sore Bapak Ibu terima kasih banyak pertama saya ucapkan untuk semuanya yang sudah berpartisipasi dalam seminar online ALZI yang kedua ini terutama terima kasih dokter Natalia sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber topiknya keren banyak membelajar hal baru kemudian terima kasih juga buat kak Mike yang sudah fasilitasi seminar online yang kedua ini jadi untuk kedepannya mohon ditunggu seminar-seminar online dari ALZI dengan narasumber yang berbeda-beda dan topik yang menarik nanti ditunggu informasinya kemudian terkait dengan program Care Navigator tadi sudah disampaikan oleh kak Mike juga bagaimana salah satu program terbaru dari ALZI untuk mendukung Bapak Ibu yang menjadi Caregiver untuk menafigasi perjalanan menjadi Caregiver yang tinggal dihubungi saja ke hotline ALZI kemudian saya juga ingin berbagi sedikit informasi saat ini ALZI mengadakan gerakan 10.000 masker untuk Klansia ODD dan Caregiver jadi buat Bapak Ibu yang ingin berdonasi atau yang ingin membantu program kami nanti bisa menghubungi hotline dan melihat media sosial kami disitu sudah kami publish bagaimana cara berdonasinya dan rencana untuk kegiatan ALZI selanjutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Kak Michael nah ini sudah di-share juga jadi Bapak Ibu Caregivers Lansia ODD silahkan mengisi link data Lansia ALZI yang sudah ada di share screen setelah mengisikan nanti kami akan mengirimkan masker untuk Lansia ODD dan Caregivers jadi mohon diisi linknya ini adalah salah satu program kami cara kami dari Alzheimer Indonesia untuk peduli dan untuk membantu juga untuk memutuskan dengan virus COVID-19 karena kita tahu ODD dan Lansia sangat rentan dan Caregivers juga sangat rentan untuk terkeluar virus ini jadi silahkan mengisi link ini nanti diisi data datangnya beserta alamat yang jelas nanti ketika sudah diisi nanti kami akan mendistribusikan masker ke alamat Bapak Ibu kalau yang ingin berdonasi juga silahkan membantu kami untuk fundraising Rp10.000 masker untuk Lansia ODD dan Caregivers mungkin itu informasi dari saya untuk kegiatan atau seminar online berikutnya nanti akan diinfo oleh Kak Mike silahkan Kak Mike oke terima kasih KPT KPT ini merupakan executive director of ALZ masih muda ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini adalah wujudnya biar bisa lebih kenal lebih dekat oke untuk selanjutnya untuk kegiatan seminar online yang berikutnya itu di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 jam 2 siang yaitu 2 minggu lagi tentang apa yang perlu Caregivers ketahui tentang COVID-19 nanti narasumbernya adalah Dr. Heriawan spesialis geriatri nanti apabila Bapak Ibu ingin join silahkan RSVP langsung ke hotline AZ 0811 822 594 dan kemudian event berikutnya selama di bulan Mei adalah Friday Coffee Break kerjasama dengan Unika Atma Jaya dalam rangka memperingati hari lanjut usia nasional dimana disini kita akan ada seminar online yang akan dipandu atau dibawakan oleh Dr. Yuda Turana kemudian kita akan ada nyanyi bersama Lansia ODD Caregivers dengan bintang tamunya ada Andi Rianto komposer Mbak Aning Katamsi dan Farman Purnama selaku singer nah mereka ini nanti semuanya akan turut membantu dalam hal kegiatan Friday Coffee Break hari lanjut usia nasional nanti disini terkait yang KPT juga sudah sampaikan tentang gerakan 10.000 masker itu juga secara simbolis akan dilaksanakan di event ini hari Jumat 29 Mei 2020 jam 2 sampai jam 4 sore jadi jangan sampai ketinggalan nih teman-teman yang sudah join pada hari ini bisa join lagi di tanggal 29 jadi event kita ada dua yaitu di tanggal 16 dua minggu lagi kemudian tanggal 29 di akhir bulan hari Jumat jadi dipersiapkan waktu dan juga perangkatnya oke mungkin dari saya cukup sebelum kita tutup kita akan foto bersama Kadipa apakah sudah ready Kadipa halo Kadipa supaya kita bisa foto bersama oke boleh yang masih di videonya boleh di on semuanya teman-teman supaya kita bisa melihat muka-mukanya yang sudah cantik-cantik ganteng-ganteng semuanya dari sisi Kadipa boleh dipandu ya Kak ya oke udah semuanya masih belum siap tunggu sebentar ada yang belum siap ya rambut dilapihin boleh semuanya di on videonya videonya on ya masih belum ya kayaknya udah semuanya siap oh sebentar lagi ya 1 2 3 aku foto di jendela satunya lagi ya oke oke 1 2 3 ini partisipannya banyak banget istimewa banget hari ini banyak jadi ada dua layar harus dipoto siap luar biasa terima kasih semuanya terima kasih Kak Dipa aku juga mau terima kasih buat yang join yang jauh nih dari Swiss dari Belanda terima kasih yang sudah join Kak Amalia dari Belanda Kak Suasi dari Swiss dan juga teman-teman Corwil di Indonesia ada dari Bekasi juga Kak Mariam terima kasih banyak sudah boleh hadir dalam seminar online 2 ini dan juga semua Bapak Ibu Kakak-kakak sekalian untuk informasi ini akan kita sampaikan via WhatsApp Group maupun dari Hotline AZ terkait dengan materi dan juga mom hasil hari ini oke terima kasih banyak stay safe semuanya selamat melanjutkan selamat berbuka puasa nanti bagi teman-teman yang sedang berbuka puasa terima kasih terima kasih kakak-kakak semua terima kasih sampai jumpa 2 minggu lagi bye 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 Terima kasih.